Dua hari menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidat M.M. melakukan peninjauan penjualan hewan kurban di Kota Malang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat saat Hari Raya Idul Adha nanti. Peninjauan penjualan hewan kurban oleh PJ Wali Kota Malang dilakukan di Pusat Penjualan Hewan Kurban di Jalan Sulfat Belimbing, Kota Malang. Pada peninjauan ini, PJ Wali Kota Malang yang didampingi tim nakas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban yang dijual. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan mata, gigi, dan kondisi fisik hewan yang dijual. Hewan kurban yang dipastikan sehat oleh PJ Wali Kota Malang dipasang stiker tanda lolos pemeriksaan kesehatan dan layak untuk dijual dan dijadikan hewan kurban. PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat M.M. mengatakan bahwa dalam pemeriksaan hewan kurban ini semuanya dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan terindikasi sakit. Selain pemeriksaan kesehatan, PJ Wali Kota Malang juga menginstruksikan nakas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang untuk melakukan penampingan saat penyemilihan hewan kurban nanti. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang menerima daging kurban juga merasa aman. Sementara untuk penampingan saat hari raya kurban, sebanyak 60 petugas nakas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang dibantu 500 mahasiswa yang disebar ke seluruh wilayah di Kota Malang memantau pelaksanaan penyemilihan hewan kurban. Alhamdulillah pemeriksaan dari beberapa tempat, ada 98 ya, di kedua langkah itu, yang dilihat oleh teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan untuk pemeriksa, dan alhamdulillah sampai lihat ini tidak ada hewan tempat yang mempunyai penyakit atau indikasi penyakit tertentu. Kita diperiksa dalam keadaan sehat, Tadi saya juga sudah tanya untuk pemeriksaannya itu apa saja, nah itu mulai dari hidung, mata, telinga, mulutnya dari lendirnya, sampai dengan belakangnya ya, dilihat-dilihat, keputusnya seperti apa, masuk dengan kulit ya, dengan bulunya, alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada hewan kurban berindikasi penyakit tertentu. Simona Fridu melaporkan.